I want to see all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo akang-akang dan teteh-teteh kumaha damang Oke kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul I Speed On The Grab Seperti apa alur ceritanya? Saksikan videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya So tanpa banyak berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya Let's go! Film akan berfokus pada seorang gadis yang bernama Jennifer Hill yang merupakan seorang penulis novel Jennifer berencana untuk pergi ke suatu tempat yang sunyi di sebuah desa Agar dia lebih fokus untuk menyelesaikan karangan cerita yang dia buat Kemudian dia pun pergi menemui Earl yang merupakan pemilik kabin yang akan dia sewa Earl pun memberikan kunci serta peta lokasi di mana kabin itu berada kepada Jennifer Jennifer pun segera pergi menuju ke kabin itu Namun saat di perjalanan Jennifer merasa sedikit bingung hingga akhirnya dia tersesat Jennifer pun memutuskan untuk mengisi bensin terlebih dahulu Serta menanyakan lokasi kabin itu kepada orang sekitar Dia pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Johnny Jennifer menanyakan lokasi kabin yang dia cari kepada Johnny Dan Johnny pun memberitahu di mana kabin itu berada Namun saat akan pergi Jennifer tidak sengaja menumpahkan ember yang berisi bensin Yang membuat Johnny malu ditertawakan oleh teman-temannya Dan tanpa banyak berkata-kata Jennifer pun pergi menuju ke kabin Singkat waktu malam pun tiba Jennifer pun mulai melanjutkan proyek nopel yang akan dia buat Namun saat sedang menulis tiba-tiba terdengar suara aneh di dalam gudang Dia pun memeriksa gudang itu namun tidak ada apa-apa di sana Jennifer pun kembali ke kabin dan melanjutkan tulisannya Namun dia tidak sengaja menumpahkan minumannya yang membuat pakaiannya menjadi kotor Lalu Jennifer pergi ke dapur untuk membersihkan pakaiannya Namun di luar jendela terlihat ada seseorang yang dengan sengaja merekam aktivitas si Jennifer Yang sedang mencuci pakaiannya di dapur Keesokan harinya saat Jennifer akan mandi Tiba-tiba air kerannya berubah menjadi kotor Dia pun dengan segera menelpon pemilik kabin dan meminta untuk segera memperbaiki saluran airnya Setelah selesai menelpon Jennifer tidak sengaja menjatuhkan handphonenya ke dalam kloset Yang membuat handphonenya rusak Tak lama kemudian datang seorang pria yang bernama Matt Matt diperintahkan pemilik kabin untuk memperbaiki saluran air di kabin itu Dan akhirnya saluran air pun berhasil diperbaiki oleh Matt Jennifer pun tampak senang lalu memberi ciuman kepada Matt sebagai ucapan terima kasih Setelah selesai memperbaiki saluran air Matt pun berkumpul bersama Johnny, Andy, dan Stanley Salah satu temannya yang bernama Stanley menunjukkan sebuah rekaman saat Jennifer sedang mencuci baju Rupanya Stanley secara diam-diam menyelinap ke kabin itu Dan dengan sengaja merekam semua aktivitas Jennifer di dalam kabin Stanley juga memberitahu mereka bahwa Matt mendapat sebuah ciuman dari gadis itu Mendengar hal itu Johnny pun tampak tidak percaya dengan perkataan Stanley Namun Matt membenarkan cerita itu kepada Johnny Merasa dirinya kalah dari Matt yang merupakan pria lugu Dia pun berencana untuk menaklukkan Jennifer apapun caranya Di malam harinya Jennifer terlihat sedang melanjutkan tulisan novelnya Namun tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di luar kabin Jennifer lalu mengecek ke luar kabin namun tidak ada seorang pun di sana Ketika kembali ke kabin, Jennifer terkejut ketika melihat tampilan laptopnya yang memperlihatkan beberapa orang pria di laptop itu Dan tak berselang lama muncullah Johnny beserta kawan-kawannya Jennifer pun meminta kepada mereka untuk tidak mengganggunya karena dia sudah menelpon polisi Namun Johnny tidak menghiraukannya karena dia tahu bahwa handphone milik Jennifer telah rusak dan tidak bisa dipakai Jennifer pun disiksa dan diperlakukan seperti binatang oleh Johnny dan teman-temannya Namun Jennifer berhasil kabur dan berlari menuju ke hutan Dan tanpa sengaja Jennifer bertemu dengan pemilik kabin dan juga seorang Serif Kemudian Jennifer menceritakan kejadian yang dialaminya kepada si Serif Lalu si Serif dan Jennifer kembali ke kabin itu dan mencari orang-orang yang telah mengganggu Jennifer Namun mereka tidak menemukan siapa-siapa di dalam kabin itu Si Serif hanya menemukan beberapa botol minuman dan sebatang ganja Serif pun mengira bahwa Jennifer mungkin hanya berhalusinasi akibat mabuk-mabukan di kabin itu Kemudian si Serif menggeledah badan Jennifer Dan tak berselang lama muncullah Johnny dan kawan-kawan Ternyata si Serif dan yang lainnya telah bersekongkol untuk mengganggu Jennifer Matt yang aslinya seorang pria lugu dia pun hanya bisa terdiam ketika melihat Jennifer diperlakukan seperti itu Kemudian Johnny memerintahkan Matt untuk membuka celananya Lalu memaksa Matt untuk melakukan pengen cerotan kepada Jennifer Awalnya Matt menolak namun karena diancam dia pun dengan terpaksa melakukannya Dan kejadian itu pun sengaja direkam oleh Stanley Jennifer pun dinodai secara bergantian oleh Johnny dan kawan-kawannya Hingga Jennifer tak sadarkan diri Dengan badan yang terkulai lemas, mata ranyai, tuur norok tok, awak bulucun Jennifer pun berjalan menuju jembatan Hingga akhirnya Jennifer nekat menceburkan dirinya ke dalam sungai Mereka semua pun panik dengan aksi nekat yang dilakukan Jennifer Kemudian si Serif menyuruh Johnny dan kawan-kawannya untuk pergi mencari keberadaan Jennifer Dia takut jika Jennifer selamat, maka Jennifer akan mengadukan kejadian itu kepada polisi Mereka pun pergi menyisir sungai untuk mencari keberadaan Jennifer Namun mereka tidak menemukan apa-apa di sana Kemudian si Serif mengambil kamera Stanley dan menghancurkan kaset yang berisi rekaman kejadian tersebut Yang dikhawatirkan akan menjadi barang bukti jika Jennifer berhasil selamat Lalu melaporkan kejadian itu kepada polisi Dan tak hanya itu mereka pun membakar barang-barang milik Jennifer untuk menghilangkan barang bukti Si Serif pun mengembalikan kunci kabin kepada pemiliknya Dan mengatakan bahwa Jennifer sudah pergi ke kota dan tidak akan kembali lagi Singkat waktu, mereka pun bergantian berpatroli untuk mencari keberadaan Jennifer Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa Jennifer masih hidup Mereka mengira bahwa Jennifer sudah tewas tenggelam di sungai itu Dan pada malam harinya, si Serif menerima telepon dari Earl Yang mengabarkan bahwa saudara Jennifer yang tinggal di kota menanyakan tentang keberadaan Jennifer Mendengar hal itu, si Serif pun tampak panik dan berjanji kepada Earl bahwa dia akan mengurusnya esok pagi Keesokan paginya, Stanley memberitahu kepada Johnny dan Andy bahwa ada seseorang yang telah mengambil kaset rekamannya Ternyata kaset yang dihancurkan Serif adalah kaset kosong Karena Stanley sempat menggantinya dengan kaset yang baru Sebelum kaset yang ada di kameranya itu dihancurkan Mendengar hal itu, Johnny pun menjadi marah lalu menghajar Stanley Sedangkan di tempat lain, si Serif yang baru saja tiba di rumahnya Dikejutkan dengan kaset yang dikirimkan oleh seseorang ke rumahnya Melihat kaset yang bertuliskan nama Stanley, si Serif pun tampak begitu marah dan langsung pergi mencari Stanley Sesampainya di sana, si Serif pun melampiaskan kemarahannya Karena dia menduga bahwa Stanley dengan sengaja mengirimkan kaset itu ke rumahnya Namun Johnny menjelaskan bahwa Stanley sudah mengganti kaset di kameranya Dan kaset yang dihancurkan si Serif adalah kaset kosong Dan kaset rekaman yang asli telah dicuri oleh seseorang Mereka pun mencurigai Matt karena sudah beberapa hari ini Matt tidak terlihat keberadaannya Si Serif pun memerintahkan mereka untuk mencari si Matt Sementara itu, Matt yang sedang melamun di pinggir danau Tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya Matt pun menghampiri suara itu berasal Namun sialnya dia terjatuh dari tangga hingga membuatnya pingsan Setelah tersadar Matt sudah berada di rumah kosong Dan tiba-tiba, dia melihat Jennifer yang sedang duduk di sebuah kursi Matt pun menghampiri Jennifer lalu meminta maaf kepadanya Karena sudah memblekok dirinya Jennifer pun tanpa banyak basa-basi langsung mencekik Matt dengan tali lalu menyeretnya Rupanya benar Jennifer masih hidup Dan sekarang dia berencana untuk membalas dendam kepada orang-orang yang sudah memperkosanya Keesokan harinya Stanley dan Andy berpatroli untuk mencari keberadaan si Matt Setelah masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah kosong Stanley dan Andy memutuskan untuk berpencar memeriksa tempat itu Namun tiba-tiba, Stanley melihat Jennifer sedang berdiri di hadapannya Dan ketika akan menangkap Jennifer, kaki Stanley terkena jebakan yang mengakibatkan kakinya patah Stanley berteriak meminta tolong kepada Andy Namun tiba-tiba, Jennifer memukul keduanya hingga membuatnya pingsan Setelah tersadar, Stanley sudah terikat di sebuah pohon Kemudian Jennifer memasang kail pancing di kedua kelopak mata Stanley Dan tak hanya itu, Jennifer sengaja mengolesi wajah Stanley dengan isi perut ikan Dan tak lama kemudian, datang segerombolan burung gagak lalu mematuk kedua mata Stanley Hingga membuatnya tewas Sementara dengan Andy, dia berada di atas bak mandi berisi air dengan keadaan kedua tangannya terikat Jennifer pun mulai menyiksa Andy percis seperti apa yang dulu dilakukan Andy terhadap Jennifer Kemudian Jennifer mengisi air itu dengan soda api lalu menenggelamkan kepala Andy ke dalam air itu hingga tewas Singkat waktu, pagi pun tiba Johnny yang sedang berada di tempat kerjanya terlihat sedang menghampiri seorang wanita yang sedang mengisi bensin Namun tiba-tiba Setelah tersadar, Johnny sudah terikat di sebuah rumah dengan keadaan tanpa busana Dengan tanpa ampun, Jennifer menyiksa Johnny dengan mencabuti gigi-giginya serta memotong burung milik si Johnny Dan Johnny pun tewas karena kehabisan banyak darah Di tempat lain si Sherry mendapat telepon dari sang istri Yang mengabarkan bahwa ada guru les baru untuk anaknya Istri si Sherry pun mengenalkan guru itu kepada Sherry Namun si Sherry tampak terkejut ketika guru itu menyebutkan nama Jennifer Hill Dia pun bergegas pergi ke rumahnya Sesampainya di rumah, sang istri memberitahu bahwa guru itu membawa anaknya ke taman Tanpa banyak berkata-kata, si Sherry pun bergegas menyusulnya ke taman Namun dia tidak menemukan anaknya di sana Dan ketika kembali ke mobil Tiba-tiba Jennifer memukul kepala si Sherry hingga pingsan Setelah tersadar, si Sherry sudah berada di rumah kosong Dengan keadaan tangan terikat serta senjata yang mengarah ke bujurnya Kemudian datang Jennifer dan mengatakan bahwa dia akan membalas dendam kepadanya Mendengar hal itu, si Sherry pun memohon untuk tidak membunuhnya Namun Jennifer tidak menghiraukannya dan dia tetap akan membunuh si Sherry Lalu Jennifer memasang tali yang dihubungkan dengan pelatuk senjata yang menancap di bujur si Sherry Dengan ujung tali yang satunya diikatkan pada lengan si Matt yang sedang tak sadarkan diri Dan tiba-tiba, Matt pun tersadar lalu tali yang terikat di lengannya menarik pelatuk senjata yang tertancap di bujur si Sherry Dan mereka berdua pun tewas Di akhir film, Jennifer terlihat senang karena berhasil membalaskan dendamnya Dan film pun tamat Oke segitu dulu rangkuman film kali ini Semoga kalian terhibur Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Hatur Nuhur